Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan melihat pada topik baru yaitu bentuk. Hari ini kita akan kenal prisma dan bukan prisma. Kita lihat apa itu? Kita lihat pada situasi ini. Oke, dia cakap para penonton di atas prisma segitiga ini ialah Oyen. Ini ialah yang merah ini. Ini ialah prisma segitiga. Ini ialah prisma segitiga. Oke, wah gajah itu menarik di atas kubus. Yang ini ialah bentuk kubus. Kubus ialah prisma segi empat sama. Kubus juga dipanggil prisma segi empat sama. Jadi, pantuk itu berdiri di atas kuboy. Ini ialah bentuk kuboy. Kuboy juga dipanggil prisma segi empat tepat. Kita lihat pada ini. Ini ialah kubus. Dia cakap, saya kubus. Boleh juga panggil saya prisma segi empat sama. Jadi, kubus juga sama dengan prisma segi empat sama. Oke, kita lihat pada ciri-ciri kubus. Kubus ini ada bucu, ada permukaan rata. Ini ialah sisi tepi. Ini ialah tapak. Bawah itu adalah tapak. Jadi, prisma segi empat sama. Dia sama ada. Dia ada enam permukaan rata yang sama besar. Lapan bucu, dua belas tepi. Dua belas tepi ini ialah ini. Sisi lurus ini. Jadi, cikgu ulang semula. Kubus sama juga. Ialah prisma segi empat sama. Ok, ini ialah kubus. Saya kubus atau prisma segi empat tepat. Maksudnya, kubus. Kubus juga dipanggil prisma segi empat tepat. Jadi, apa ciri-ciri kubus? Kubus ini ada permukaan rata, bucu, sisi tepi dan tapak. Yang bawah ini ialah tapak. Warna merah ini adalah tapak. Jadi, prisma segi empat tepat, iaitu ciri-ciri untuk kubus adalah ada enam permukaan rata, lapan bucu dan ada dua belas sisi tepi. Kita lihat pada pentok ini. Apa pentok ini? Pentok ini ialah prisma segi tiga. Prisma segi tiga. Kenapa dipanggil prisma segi tiga ini? Ini ialah pentok segi tiga. Betul atau tidak? Jadi, dia dipanggil prisma segi tiga. Jadi, prisma segi tiga pun ada bucu, sisi tepi, permukaan rata dan tapak. Yang biru ini adalah tapak. Jadi, prisma segi tiga ada berapa permukaan rata, berapa bucu. Ok, sisi tepi dia sudah bagi tahu sembilan. Jadi, kita kena cari berapa permukaan rata dan berapa bucu. Ok, kita buat macam ini. Jadi, kita kira ada berapa permukaan rata. Ok, belakang ini adalah satu. Tepi ada dua. Tepi ini ada tiga. Dan bawah empat. Dan yang warna biru ini adalah lima. Jadi, ada lima permukaan rata. Ada berapa bucu? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam bucu dan sembilan sisi tepi. Jadi, kita lihat ini. Apabila prisma dipotong, pentoknya tetap sama. Jadi, kalau pentok itu, mak dipanggil prisma. Apabila dia dipotong, dia masih kekalkan pentok yang sama. Walaupun masa yang besar itu, masa pentok besar itu. Kalau pentok besar itu dipotong, masa yang kecil-kecil ini, dia masih sama dengan pentok yang asal. Jadi, itu dipanggil prisma. Ok, prisma ada lima atau lebih permukaan rata. Prisma mesti ada lima atau lebih permukaan rata. Ada dua permukaan pentok yang sama pentok disebut tapak ini. Dia mesti sama pentok dengan yang sebelah ini. Bahagian hitam ini. Bahagian hitam ini mesti sama dengan bahagian hitam ini yang dimaksud tapak. Jadi, ok, prisma ini tidak ada permukaan melengkong. Jadi, untuk dipanggil prisma, pentok prisma, dia tak ada permukaan melengkong. Jadi, kita lihat pada ini. Pentuk sfera, kong dan silinder ini ada permukaan melengkong. Tengok. Sfera, silinder dan kong ini, dia ada permukaan melengkong. Jadi, mereka bukan adalah, mereka bukan prisma. Piramid ada bucu, tepi dan permukaan rata. Ok, piramid ada bucu, ada permukaan rata dan tepi. Jadi, kenapa piramid tidak dipanggil prisma? Kerana piramid, kalau dipotong, dia tak ada dua permukaan pententangan sama pentok tapak. Ok, inilah tapak piramid. Ini, piramid hanya ada satu tapak saja. Jadi, kalau dipotong, dia tak ada pentok dua permukaan yang pententangan sama pentok. Jadi, piramid bukan prisma. Jadi, semua pentok di sini, semua pentok di sini, sfera, silinder, piramid dan kong, mereka bukan prisma. Jadi, namakan prisma di bawah A ini. Ini adalah prisma apa? A ini adalah prisma segi tiga. Yang B, B adalah ini, B. Prisma apa? Prisma segi empat sama. Dan C, ialah prisma segi empat tepat. Ok, untuk yang ini, jago maaf awak lukis dan tulis dalam buku latihan awak. Tulis dalam buku latihan awak. Bina catat ada peta minda seperti contoh di bawah awak. Saling yang ini ke dalam buku tulis awak, buku latihan awak. Sekian, terima kasih.